Kitab Keluaran Pasal 20 Sepuluh Hukum Lalu Allah berfirman Akulah Yahweh Allahmu Yang telah membebaskan kamu dari perbudakan di Mesir Janganlah kamu menyembah Allah lain Hanya akulah yang patut disembah Janganlah kamu membuat berhala apapun Baik yang menyerupai binatang di darat Burung di udara Ataupun ikan di air Janganlah kamu bersujud kepada berhala apapun Atau menyembahnya dengan cara apapun Karena aku Tuhan Allahmu Sangat cemburu Aku tidak suka kalau kamu membagi kasihmu kepadaku Dengan Allah lain yang manapun Apabila aku menghukum orang-orang karena dosa-dosa mereka Hukuman itu juga akan menimpa Anak, cucu, dan cicit orang-orang yang membenci aku itu Tetapi aku akan melimpahkan kasihku Ke atas ribuan orang yang mengasihi aku Dan menaati perintah-perintahku Janganlah menggunakan nama Yahweh Allahmu Dengan tidak hormat Atau dengan sia-sia Atau untuk bersumpah palsu Kalau kamu melakukannya juga Maka kamu tidak akan lolos dari hukuman Ingatlah akan hari sabat sebagai hari yang kudus Enam hari dalam seminggu adalah waktu untuk melakukan tugas Serta pekerjaanmu sehari-hari Tetapi hari yang ketujuh adalah hari istirahat Hari sabat dihadapan Tuhan Allahmu Pada hari itu Janganlah kamu mengerjakan apapun Baik anakmu yang laki-laki maupun yang perempuan Baik budakmu yang laki-laki maupun yang perempuan Baik binatang peliharaanmu maupun tamu-tamu di rumahmu Karena selama enam hari Tuhan sudah menjadikan langit, bumi, laut Serta segala isinya Dan ia beristirahat pada hari yang ketujuh Karena itu Ia memberkati hari sabat Dan menyisihkannya untuk hari istirahat Hormatilah ayahmu dan ibumu Supaya kamu panjang umur Dan senang di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu Janganlah kamu membunuh Janganlah kamu berzinah Janganlah kamu mencuri Janganlah kamu berdusta Janganlah kamu iri hati Atau mengingini rumah tetanggamu Istrinya, budaknya, sapinya, keledainya Atau apapun juga yang dimilikinya Segenap bangsa itu melihat kilat dan asap Yang membubung tinggi dari gunung Juga mendengar bunyi guntur Dan sangka kalah yang keras Serta dahsyat itu Mereka berdiri di kejauhan Dengan gemetar ketakutan Mereka berkata kepada Musa Katakan kepada kami Apa yang dikatakan Allah Maka kami akan menaatinya Tetapi jangan biarkan Allah berbicara langsung kepada kami Sebab pastilah kami akan binasa karenanya Jangan takut Kata Musa kepada mereka Karena Allah sudah datang dengan cara ini Untuk menunjukkan kepadamu kekuasaannya yang dahsyat Supaya sejak saat ini Sampai seterusnya Kamu akan takut berbuat dosa kepadanya Sementara orang-orang itu berdiri di kejauhan Musa memasuki kegelapan Yang meliputi tempat kehadiran Allah itu Allah menghendaki ibadat yang khusus Tuhan berfirman kepada Musa Agar ia menjadi pengantaranya Kepada bangsa Israel Dan menyampaikan kepada mereka Begini Kamulah saksi-saksiku Bahwa aku sudah menyatakan kehendakku Kepadamu dari langit Ingatlah Jangan kamu membuat atau menyembah Berhala-berhala dari perak Atau dari emas Atau dari apapun juga Misbah yang kamu buat untukku Harus dari tanah semata-mata Persembahkanlah di atasnya Kurbanmu untukku Kurban bakaran Dan kurban pendamaian Berupa domba dan sapi Dirikanlah misbah itu Hanya di tempat yang kuperintahkan kepadamu Maka aku akan datang dan memberkati kamu disitu Kamu juga boleh mendirikan misbah itu dari batu Tetapi Apabila bahannya batu Gunakanlah batu besar yang tidak dipotong Janganlah memahat Atau membentuk batu itu Dengan alat Karena batu yang demikian Sudah cemar Dan tidak layak untuk misbahku Juga jangan membuat anak tangga Untuk naik ke misbah itu Supaya jangan ada orang yang menoleh ke atas Dan melihat tubuhmu yang telanjang Dari bawah jubahmu Terima kasih telah menonton